Intro Halo Pemirsa kembali lagi bersama dengan saya Opa Jeju Dan saat ini saya sedang berada di Bekasi di Makam Keramat Merah Nah untuk kalian semua yang penasaran kenapa sih Opa Jeju siang-siang bolong berada di Makam Keramat Merah Karena hari ini kita akan mencari tau kenapa namanya Makam Keramat Oke langsung akan kita lihat disana sudah ada makamnya Ikuti saya, let's go Hanya dikelilingi pagar bambu saja makam ini tentu terlihat sangat sederhana Namun seketika suasana yang sunyi sepi semakin membuat bulu kuduk berdiri Tak heran jika membuat para warga setempat tak sembarangan berkunjung ke lokasi Dan benarkah tempat ini menjadi titisan leluhur setempat yang disucikan? Jika demikian, dari manakah sejarah nama Keramat Merah ditemukan? Ini benar Pak ya, ini adalah lokasi dari Makam Keramat Merah Oke, nah saya mungkin langsung pengen tanya alasan dikatakan Makam Keramat Merah itu apa? Karena kalau saya lihat itu kan bebatuannya juga warnanya biru dan tidak ada warna merah disini Karena jaman dulu itu sebelum saya lahir juga mungkin di dalam hutan itu ada cahaya warna merah Warna merah Oh oke, nah Pak Mereza kalau bisa lihat disini diperhatikan ada memang pohon yang cukup besar Dan memang umurnya sudah berapa tahun Pak kira-kira? Mungkin ada ratusan tahun Ratusan tahun? Dan kurang katanya setiap malam Jumat Akan memancarkan warna merah Tujuh warna? Dan salah satunya warna merah? Iya Yang paling terang itu warna merah Oh jadi ada tujuh warna dan salah satu warna yang paling terang adalah warna merah Oleh karena itu dinamakan Makam Keramat Merah Ini mungkin yang dari tadi Pak Mereza Insert juga belum tahu Ini sebenarnya adalah makamnya siapa nih Pak? Ada kisah lain dibalik sepetak makam ini Bagi Sukemi, salah satu penjaga menyebut tempat keramat ini merupakan makam dari Sheikh Agus Maulana Sodikin dan Sheikh Maulana Harudin Yang konon merupakan seorang pejuang agama Saya diunjukkan mana namanya Sheikh Hadis Maulana Sodikin dan Sheikh Maulana Ali Yudin Sheikh Maulana gitu Oke jadi beliau adalah pemimpin, ulama gitu ya Wali besar ya Wali besar dan juga tadi pejuang agama gitu Pak ya Untuk tahun meninggalnya itu kira-kira tahu nggak Pak? Ya kalau gitu dulu pesan sama saya dulu pernah cerita duduknya nih ya Udah ada di makamnya itu 1462 1462 wow 1462 Oke 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 Terima kasih. Sebuah pohon yang ada di dalam makam, tim Insept kembali mendapatkan fakta lain di mana ada sebuah pohon kedongdong yang berdiri kokoh dengan ranting yang menjuntai dengan kisah yang tak pernah terkenal. Terima kasih. Alih-alih menjadi penjaga konon pohon tersebut memiliki suatu gerbang gaib yang diyakini sebagai pintu masuk dari makhluk tak kasat mata. Berbagai mitos dan penampakan pun kerap terlihat seperti yang diungkap oleh salah satu warga setempat. Seiring berjalannya waktu tak terasa terang pun berganti gelap. Suasana pun seketika berubah, semakin sunyi dengan sentuhan angin yang memiliki arti. Tim Insept pun kembali berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu ahli metafisika yang mempunyai keahlian khusus untuk melihat hal-hal yang tak biasa yang ada di lokasi. Oke. Yes. Nah, pemerintah saya insert saat ini saya sudah bersama dengan Mas Didit dan hari juga sudah semakin malam di sini. Sudah semakin malam. Dan kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya? Boleh. Didit ya? Jadi mulai mitos untuk keramat ini, keramat merah. Ya. Ya, makam keramat merah. Pertama, kenapa sih dinamakan makan keramat merah? Menurut penuturan warga, seringkali terjadi penampakan cahaya. Cahaya itu ya? Dari tujuh warna, satu yang paling terang, warna merah. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Didit melihat di sini, apakah kelihatan gitu atau bagaimana? Jadi gini, tujuh warna itu mungkin saja ada sangkut-kutnya dengan legenda si Pitung. Ah, ini juga yang mau kita bahas ya. Itu dia. Legenda si Pitung. Jadi ini juga menjadi foxtail bagi banyak orang dan sangat menarik sekali. Dan tadi saya juga sempat ngobrol dengan Mas Didit, si Pitung itu ternyata bukanlah satu orang. Betul sekali. Tapi gimana? At least beliau-beliau tersebut itu sejauh yang saya tahu ada 10 orang. 10 orang. Tak disangka, perlahan terkuak misteri lain tentang makam keramat merah. Di mana terdapat suatu makam lagi yang konon bukan untuk manusia biasa. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat ini kan, tadi juga saya sudah sempat mention dengan pemerintah saya juga, ya pohon yang begitu luar biasa, akarnya juga begitu kuat di sini. Betul. Dan katanya juga ada beberapa mitos di daerah sini ya, khususnya untuk pohon ini ya, Mas Didit. Ya, betul. Mitosnya apa aja? Mitosnya yang aku dapat tadi, sempat ngobrol-ngobrol sama warga juga, dibilang ini adalah pintu gerbang.